Rahasia istana terlarang jelit 4. Ilmu silat yang kalian bertiga miliki sangat lihai, Pinto duga tabiat kalian pun pastilah sangat tinggi hati. Oleh sebab itu mau tak mau Pinto harus menggunakan rantai emas yang dibuat secara istimewa untuk merantai kalian bertiga. Haruslah cuy sekalipun ketahui rantai emas yang kalian pakai saat ini merupakan rantai yang dibuat dari seratulat sutra dicampur dengan besi baja, bukan amat kokoh dan ulet bahkan tempat di mana rantai tersebut membelenggu tubuh kalian merupakan sendi-sendi penting serta urat-urat nadipenting. Meskipun kalian punya kekuatan seribu katipun dan memeliliki senjata pokiam jangan harap bisa mematahkan rantai itu. Ha, 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 sungguh licik perbuatan tutiang, dan sungguh lihai siasat kalian, sindir sengpat sambil tertawa terbahak-bahak. Siaw iaw co tertawa hambar. Kuncu kami hanya mempunyai tiga buah rantai emas yang dibuat secara istimewa apabila di pihak kalian bertambah lagi dengan seorang saja maka kami akan kekurangan alat untuk merantai kalian. Dan kalian, lamaran dek sejenak lalu menambah, ambil dan rampas semua senjata tajam yang mereka bawa bocah berbaju hijau serta darah berbaju bijau itu segera mengiakan, tanpa menimbulkan sedikit suara pun secara terpisah mereka menyerang pedang milik siaw ling serta senjata pit baja milik Tukiu. Melihat datangnya serangan. Tukiu ke samping untuk menghindari diri dari cengkeraman kelima jari lawan, kemudian kakinya melancarkan sebuah tendangan kilat menghajar tubuh bocah berbaju bijau itu. Gerak-gerak bocah berbuncu hijau amat gesit dan lincah sekali, badannya berkelit ke samping kemudian jari berkelebat menotok jalan daransian ciong hiat yang terlepak di kaki kanan Tukiu. Tukiu merasa amat terperanjat melihat bocah ITN mengancam jalan darahnya, iaksana kilatia tarik ke belakang kaki kanannya dan berpikir. Sungguh tak nyana kepandaian silat yang dimiliki bocah ini luar biasa sekali, tiba-tiba terdengar siaw ling berseru, saudara tu, tak usah melawan, berikan saja senjata tajam kita kepada mereka. Tukiu selamanya tak berani membangkang perintah siaw ling, mendengar ucapan tersebut ia pun tidak mengadakan perlawanan lagi. Bocah lelaki itu segera menyabut keluar senjata pit baja yang tersoran di punggung Tukiu sementara darah berbaju yang hijau tersebut sudah mengambil pedang milik siaw ling dan bergerak mendekati sengpet. Dimanakah senjata tajamukah simpan tanyanya? Sengaja tajam sih ada cuma kurang leluasa bagimu untuk mengambilnya keluar harap nona suka membuka lebih dalu senjata itu. Kemudian borgol itu baru dikenakan kembali jelas darah berbaju hijau itu sama sekali tak ada pengalaman di dalam dunia persilatan. Mendengar ucapan dari sengpet tersebut bungkam dalam seribu bahasa untuk beberapa saat lamanya sepatah kata pun tak sanggup diutarakan keluar. Tampaklah bocah berbaju hijau itu segera datang menghampiri mereka, dan tegurnya, di mana Anda simpan senjata tajamu. Chaihai suka mewakili dirimu untuk mengambilnya keluar, kalau begitu merepotkan saudara cilik untuk mengambil sendiri, seru sengpet seraya sengaja menggembungkan perutnya. Dari balik jubah sengpet yang lebar akhirnya bocah tersebut berhasil merampas senjata si Epoa emas tersebut. Kemudian berpaling ke arah si Yau Yau Chu yang selama ini berdiri di ujung perahu panca warna dengan mulut membungkam, penatnya. Semua senjata telah kami rampas semua baik sekali, kalian boleh naik ke atas perahu. Kedua orang itu mengiakan dengan membawa senjata tajam milik si Yau Ling merekap pun meloncat ke atas perahu. Perlahan-lahan si Yau Ling alihkan sinar matanya ke arah si Yau Yau Chu lalu serunya. Senjata tajam kami semua telah berhasil kau rampas sekarang. Sang To'o Tiang masih ada petunjuk apalagi sejak semela aku sudah tahu kalau si hidung kerbau ini tak bisa dipercayain. Dugaanku ternyata tidak meleset, selatu kios dingin. Si Yau Yau Chu sama sekali tidak menjadi gusar karena sindiran itu, ia malap tertawa hambar dan menyaut. Kalian bertiga telah memakai borgol emas, Pinto rasa dalam gerak-gerik tentu kurang leluasa, biarlah Pinto turunkan tangga untuk mempersilahkan kalian bertiga naik perahu. Tidak menantikan jawaban dari si Yau Ling lagi, ia berpaling dan memerintah turunkan tangga si Yau Ling tidak banyak bicara. Ia berjalan lebih dahulu menaiki perahu panca warna tadi di sensul Tiong Chiyu Siangku di belakangnya. Perahu panca warna tersebut amat luas sekali geladaknya, panjang kurang lebih tiga tombak dengan lebar mencapai satu tombak lebih dua tiga depa. Di ujung geladak terdapat sebuah ruang perahu yang pintu ruang tersebut terukir dengan sebuah naga sakti serta burung hong. 12 orang lelaki kekar berbaju hitam dengan golok tersoran di punggung berdiri sejajar di belakang si Yau Yau Cien. Tampak si Yau Yau Chu ulapkan tangannya, 12 orang lelaki berbaju bitam tadi laksana kilat menyebar ke samping dan membuka sebuah jalan untuk lewat para jago. Sementara itu Seng Pet memperhatikan tiang layar di atas perahu itu dengan seksama, ia merasa bahwa perahu ini jauh berbeda bentuknya dengan perahu-perahu biasa, jelas bahan maupun bentaknya dibikin secara istimewa dan kokoh sekali. Harap kalian bertiga suka menanti sejenak di atas geladak, ujar si Yau Yau Chu sambil tersenyum, Plinto segera akan masuk ke dalam untuk memberi laporan kepada kunjur kami agar beliau dapat keluar untuk menyambut kedatangan kalian bertiga. Kunjungan ini bukan muncul atas dasar hati kecil kami sendiri, aku rasa kalian tak usah banyak adat, tukas Yau Ling Hambar. Pintso pernah menjanjikan hal itu kepada kalian bertiga, setelah ku janjikan mana boleh ku ingkari kembali dengan langkah lebar ya lantas mas, ke dalam ruang perahu. Pintu ruang perahu yang semula tertutup rapat tiba-tiba membuka dengan sendirinya, tapi setelah si Yau Yau Chu melangkah masuk pintu tersebut kembali menutup sendiri rantai emas ini amat kokoh dan kuatnya luar biasa, bisik sengpet dengan suara lirih. Secara diam-diam si Yau Teh telah coba mengarahkan tenaga namun rantai tersebut gagal juga kupatahkan, pada saat ini kita sudah terpesosok ketelan jebakan orang bila keadaan tidak terlalu memaksa aku harap saudara berdua suka bersabar diri kami berdua pasti akan melaksanakan perintah to aku dengan betul-betul, walau rantai emas ini sulit bagi kita untuk mematahkannya, tapi bukankah kita masih punya dua kaki untuk melakukan perlawanan selalu tukiu dari samping, si Yau Teh rasa hal yang paling menyulitkan saat ini kita masih berada di atas perahu, sedangkan kami bersaudara tidak pandai akan ilmu dalam air. Sekalipun berhasil menerjang keluar dari kepungan mereka belum tentu bisa lolos dari sungai ini, pendapat saudara itu tepat sekali, oleh sebab itulah kita harus berusaha untuk sabar, dan sabar, tiba-tiba tampak pintu ruang perahu yang tertutup membentang lebar kembali di iknti munculnya dua orang bocap berbaju hijau itu adalah empat orang darah berbaju hijau pula, mereka semua sama-sama menyoren sebuah pedang panjang. Elo Oto Atukiu segera berbisik kepada Sengpet dengan nada amat lirih, aku rasa Suhaikuncu pastilah seorang lelaki hidung bangori yang gemar men perempuan, dari mana kau bisa tahu coba kau lihnt di antara atiak buahnya bocah perempuan jauh lebih banyak daripada bocah lelaki. Sementara mereka sedang hercakap-cakap, tiba-tiba terdengar irama musik yang merdu berkumandang datang, di tengah iringan musik yang merdu merayu perluban lahan muncul seorang lelaki berbaju kuning emas dengan sulaman seekor naga dari warna emas pula. Usia orang itu tidak terlalu besar, kurang lebih di antara 30 tahunan, wajah putih bersih tak berjenggot, langkahnya perlahan dan mantap seolah mengikuti irama musik. Hem sungguh gede lagaknya, dianggap setelah berlagak begitu lama mirip seorang kaisar cis sungguh memuakan, maki Tukiyud sungguh nada lirih. Siaw Yau Chu berjalan mengikuti di belakang lelaki berjubah kuning emas itu setelah keluar dari pintu ruang perahu mendadak. Ia percepat langkahnya mendahului orang berjubah kuning itu dan menuju ke hadapan Siaw Ling serunya. Kun Chu telah keluar dari ruangan harap kalian bertiga sukamu nyambut dengan segala penghormatan. Hem, kenapa aku harus menyembah dirinya Tukas Tukiyudingin? Jangan dikata dia bukan kaisar sungguhan sekalipun kaisar sungguhan yang berada di hadapanku pun belum tentu kami bersaudara sudi menyembah dirinya, walaupun ucapan tersebut diutarakan tidak terlalu keras, tapi orang berjubah kuning itu dapat mendengarnya dengan amat jelas sekali, sepasang matanya yang bersinar tajam segera menyapu ke arahnya. Siaw Yau Chu ada, maksud menasehati ketiga orang itu dengan beberapa patah kata tapi mendadak ia batalkan maksudnya itu. Ternyata takut Siaw Ling sekalian masih mengucapkan kata yang semakin tak enak didengar, bukan kebaikan yang diterima sebaliknya malah kejelekan oleh sebab itu tatkala perkataannya sudah meluncur hampir di bibirnya ia telan kembali mentah-mentah. Sementara itu tampak dua orang bocah berbaju hijau serta darah berbaju hijau itu sudah berhenti kurang lebih tiga-empat tombak di depan ketiga orang itu, mereka memecah diri kedua belah samping dan membuka satu jalan lewat buat mereka. Perlahan-lahan orang berbaju kuning itu berjalan melampui bocah berbaju hijau. Setibanya di hadapan para jago ujarnya perlahan, barusan Chai Hei dengar pujian dari Kok Su kami tentang nama besar kalian bertiga, Sudan lama Chai Hei merasa kagum dan ingin berkenalan. Ah 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 ah, jadi dia benar-benar mau memberontak pikir Siaw Ling dalam hati, kau menyebut dirimu sebagai Su Hei kuncu dan menyebut pula si hidung kerbau itu sebagai Kok Su, Cuma andalkan beberapa buah sampan serta perahu panca warna ini pun kau ingin menyamakan dirimu sebagai kekuatan sesuatu kerajaan, dalam hati memaki di luaran menjawab, terima kasih, terima kasih. Kuncu terlalu memuji, silahkan kalian bertiga masuk ke dalam ruangan dalam agar Chai Hei bisa menyampaikan rasa penghargaan kami terhadap kalian bertiga. Him, kami bersaudara adalah manusia-manusia kasar dari dunia persilatan, selatu kiu dingin, hatinya penerasa panas sekali. Tidak pantas bagi manusia macam kami untuk masuk ke dalam ruang istana Kaisar, apabila penkah laku kami kurang sesuai bukankah hal ini malah akan merusak pemandangan di sana tidak mengapa si Yaw Yaw Chu segera menyela. Kuncu kami selalu bersikap besar juga, dan suka bakat-bakat yang baik. Cui sekalian adalah orang-orang tersohor dalam dunia persilatan, itulah manusia-manusia berbakat yang digemari kuncu kami, sekalipun sikap kalian agak kasar pun tidak akan jadi soal perkataan koksu sedikit pun tidak salah, silahkan kalian bertiga masuk ke dalam ruangan untuk berbicara sambung orang berjubah kuning itu. Mendengar tawaran itu, Xiaoling segera berpikir di dalam hatinya. Setelah kami berada di atas perahu panca warna ini, sudah sepantasnya kalau masuk ke dalam ruang perahu untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka, karena berpikir demikian ia lantas melangkah masuk ke dalam ruang perahu itu. Menyaksikan Toa Konya masuk. Seng Pat serta Tukiu pun terpaksa mengikuti di belakangnya. Orang berjabah kuning itu berpaling memandang sekejap ke arah Xiaoyang Ju kemudian mengikuti di belakang ketiga orang ITN masuk ke dalam ruang perahu. Ruangan di dalam perahu itu amat luas, perabot yang ada di sana pun rata-rata merupakan benda berharga, membuat suasana kelihatannya megah, agung dan mewah. Di atas lantai perahu dilapisi oleh sebuah permadani merah yang sangat tebal sekeliing dinding dilapisi oleh kain berwarna hijau, sebuah kursi emas berukiranaga dan burung hang terletak di tengah ruangan, sebuah meja panjang terbuat dari kayu cendana ada di depan kursi tersebut. Di atas dinding di belakang kursi kebesaran yang terbuat dari emas tadi tergantung sebuah lukisan raksasa yang panjangnya mencapai enam depa, di atas lukisan tersebut tertulis kata-kata yang berbunyi, peta situasi dunia persilatan tulisan itu bukan saja amat besar. Yang terbabkan diwarisi dengan warna yang menyolok sehingga menarik perhatian siapapun yang melihat. Siauling segera memperhatikan isi peta itu dengan seksama, tampaklah di atas peta tadi tergambarlah letak kekuatan setiap perguruan dan partai yang ada di kolong langit. Di samping itu tercatat pula ilmu silat andalan mereka serta jumlah anak muridnya. Baik pihak Siauling Sia maupun perkumpulan Pek Hoa San Chang sama-sama tercantum di sana, hanya bedanya satu pihak merupakan kekuatan bulim yang berdiri sejak jauh kalah dibanding pihak lain jelas. Pengetahuan Suhei Runcu terhadap kedua tempat itu terbatas sekali, hal ini dapat dilihat dan catatan yang sama sekali tak ada di isi lukisan tersebut, mereka tidak cantumkan keistimewaan ilmu silat mereka terjumlah anggotanya. Suhei Kuncu betul-betul seorang manusia luar biasa, diam-diam Siauling berpikir. Cukup untuk membuat peta situasi dunia persilatan ini saja, entah ia sudah membuang berapa banyak waktu dalam pada itu tampak orang berbaju kuning itu sudah naik ke atas kursi kebesarannya dan ambil tempat duduk, lain berseru. Silahkan kalian bertiga ambil tempat duduk kurang ajar pikir sanpet. Terdengar Siaoyan Wucu tertawa dan berseru pula. Silahkan kalian bertiga ambil tempat duduk. Setelah datang kenapa harus bertindak hati pikir Siauling, ia segera melangkah depan dan ambil tempat duduk. Melihat Toa Konya duduk, sepasang pedang dari Ting Chiu pada ikut ambil tempat isinya. Hidangkan air teh teriak Sian Wiau sambil tersenyum tampak dinding ruang perahu itu bergeser ke samping dan muncullah sebuah pintu rahasia. Lima orang dayang cahitik berpakaian warna-warni secara beruntun berjalan keluar, masing-masing orang membawa sebuah nampan kemala, di atas nampan terletak sebuah cawan dengan isi air wangi, masing-masing berjalan ke hadapan Siauling dan Tiong Chiu Siangku Iain menghindarkan air teh tersebut. Meskipun sepasang tangan Siauling serta Siong Chiu Siangku diborgol dengan rantai emas namun kelima jari tangan masih dapat digunakan secara leluasa, hanya saja gerak-geriknya kurang leluasa. Melihat hidangan tersebut diangsurkan kepada mereka, ketiga orang itu melirik sekejap ke arah Siaw Yau Chiu dengan pandangan dingin, lalu menyaut. Terima kasih Nona, tak usah repot-repot sedangkan sepasang pedagang dari Tiong Chiu hanya tertawa dingin belaka, sepatah kata pun tidak diucapkan. Seorang berjubah kuning serta Siaw Yau Chiu masing-masing mengulurkan tangannya menerima angsuran cawan dari atas nampan. Kalau memenang kalian bertiga tak mau minum lebih baik kamu segera mengundurkan diri, seru Siaw Yau Chiu sambil ulapkan tangannya ke arah para dayang tersebut. Lima orang dayang cantik sama-sama putar badan dan mengundurkan diri kebalik pintu rahasia di ujung dinding tersebut. Perlahau lahan Siaw Yau Chiu meletakkan cawan air tehnya ke atas meja kemudian kepada orang berbaju kuning bisiknya lirih. Bila mana kau Cung Chiu ada persoalan silahkan diutarakan kepada ketiga orang tamu terhormat kita ini, orang berjubah kuning itu tersenyum dan mengangguk. Sudah lama ku dengar nama besar kalian beriga, sungguh beruntung ini hari Cai Hei dapat berjumpa dengan kalian, ujarnya. Dewasa ini situasi dalam Bu Iie Mahmat Kalut, pertempuan terjadi di mana-mana, budi dan dendam terus-menerus berlangsung di jagad entah sampai kapan kesemuanya ini akan berakhir, menyaksikan kesemuanya ini kian hari hatiku makin tidak tega. Bicara terus terang pudah saat ini Cai Hei ada niat untuk terjun ke dalam dunia persilatan dan berusaha untuk mencegah pembunuhan itu lebih lanjut dan berusaha untuk mewujudkan keadilan serta kedamaian dalam dunia, ia merandek sejenak dan menambapkan. Bagaimanakah pendapat kalian bertiga mengenai persoian ini? Sinar Matis Yauling segera beralih ke atas wajah Sengpet, ia bermaksud agar dialah yang buka suara. Sengpet menerima maksud toakonya, ia mendehem ringan lalu tertawa terbahak-bahak. Melihat Sengpet tertawa, orang berjubah kuning itu mengkerutkan alisnya rapat-rapat, rupanya ia mau mengumbar amarah namun. Akhirnya ditahan juga niatnya itu. Ha, 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 kuncu, jadi kau ingin muncul ke dalam bulim sebagai penengah? Wah, kalau begitu dunia bakal tertolong nih siapa nama kalian tegur orang berjubah kening iten dengan alis mengerut? Cai Hei adalah siesie poa mas Sengpet. Oh, kalau begitu kalian berdua adalah jago bulim yang disebut sepasang pedagang dari Tiong Chiu bukan kata orang itu sambil menyapu pula ke arah Tukiu, setelah itu ia memandang ke arah Sian Wiling dan melanjutkan. Sedang saudara ini pastilah Sia Wiling Heng, bukan begitu sedikit pun tidak salah, orang berjubah kuning itu mengangkat cawan air tehnya untuk menghirup seteguk, lain berkata kembali, Cai Hei ada maksud untuk tampil ke depan sebagai penengah dan menyelesaikan segala peristiwa yang ada di dalam bulim. Untuk mewujubkan hal tersebut banyak sekali jago-jago lihai yang kubutuhkan tenaganya untuk membantu tolong tanya apakah kalian sudi membantu citaku ini kalau kuncu memang punya cita-cita luhur seperti itu, kami merasa amat kagum sekali, Sahut Sengpet. Ditambah pula ada si Yaw Yaw To'o Tiang yang selalu membantu, usaha ini pasti akan berhasil. A-A-A-A-I berbicara terus terang saja, kami sekalian hanyalah kurcaci-kurcaci dalam bulim, ilmu silat kami cetek, mungkin tak akan sanggup bagi kami untuk membantu cita-cita kuncu itu. Kok su kami telah perkenalkan ilmu silat kalian bertiga, di samping itu Cai Hei pun sudah lama mendengar nama besar kalian semua. Bila kalian suka membantu, Cai Hei pasti akan menghargai tenaga-tenaga kalian ini. Bila mana di kemudian hari Cai Hei berhasil menduduki kursi kuncu dalam bulim, jasa kalian bertiga pasti akan Cai Hei balas, kurang ajar, ketahuan sekarang ambisinya yang gede itu, Maki Sengpet de dalam hati. Walaupun begitu di luaran ia menyahut juga. Masalah ini menyangkut suatu persoalan yang maha besar sulit bagi Cai Hei sekalian untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat. Bagaimana menurut pendapat Kok S.N. Sinarmet orang berjubah kuning itu segera dialihkan ke atas wajah si Yau Yau Chu? Menurut pendapat Pinto, persoalan ini sangat gampang sekali. Mau tidak mau bukanlah bisa diputuskan dengan sepatah kata saja? Apa gunanya dipikirkan lebih jauh? Perkataan ini boleh dibilang secara langsung mengenai sasaran membuat Sengpet tak bisa berkutik lebih jauh. Terpaksa ia berbisik lirih kepada diri S.Yau Ling, to aku lebih kau sajalah yang mengambil keputusan S.Yau Ling termenung sejenak. Setelah itu Bar menjawab, seandainya Cai Hei sekalian tidak sudi membaktikan diri kepada kuncu apa yang hendak kau lakukan tuju? Rupanya orang berjubah kuning itu sama sekali tidak menyangka kalau si anak muda ini berani berbicara ketus walau puu di tubuhnya dikenakan borgol, air mukanya kontan berubah hebat. Apabila kalian bertiga menampik permintaanku ini, bukankah hal ini sama artinya tidak memberi muka pada diri Cai Hei siapakah yang tahu keadaan di alah manusia pintar? Menurut pandangan pintu lebih baik kalian bertiga kabul kau saja permintaan kami ini, sambung S.Yau Yau Chu. Apakah T.O. Tiang Hei udah menggertak kami? Hei, hee, pintu sama sekali tidak menggertak apa yang ku ucapkan tidak lain adalah nasihat baik yang muncul dan dasar hati kecilku, S.Yau Ling tahu pada saat ini kedudukan kedua belah pihak sudah jelas sama tegang, musuh atau sahabat hanya tergantung pada sepatah katanya. Ia tidak berani bertindak gegabah lagi. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Tiong Chiu Siang Kulijarnya, bagaimana kalau menurut pendapat kalian berdua hidup atau mati kami berdua selalu akan mengikuti T.O. A.K.O. Apa yang T.O. A.K.O. putuskan berarti sebagai keputusan pula dari kami berdua? S.Yau L. N.G. mengangguk, sinar, matanya kembali dialihkan ke atas tubuh orang berjubah kuning itu, kemudian menjawab kalau kuncu ingin main gertak terhadap diri Cai Hei, Sekalipun harus mati aku orang S.Y.O. tak akan menerima, tahukah kalian bertiga bahwa apa yang kau anda ucapkan saat ini segera akan menentukan mati hidup kalian bertiga? Kuncu, jangan marah, S.Y.O. Yau Cu yang menyaksikan majikannya marah buru-buru menukas. Bagaimana kalau membiarkan pinco berusaha untuk menasebati mereka baik kalau mereka tidak disadarkan dengan nasihatmu, tak usah kita tinggalkan bibit bencana bagi di kemudian hari? Ucapan tersebut sudah amat jelas sekali, seandainya S.Y.O. Yau Cu gagal untuk mengubah jalan pikiran S.Y.O. Ling sekalian maka mereka bertiga segera akan terancam oleh marah bahaya. Dalam pada itu terdengar S.Y.O. Yau Cu mendehem ringan, lalu berkata, ada sepatah dua patah kata yang ingin Kuncu utarakan pinco berbarap agar kalian bisa putar otak dan memikirkan secara baik-baik, ehm, katakanlah sambil menjawab diam-diam S.Y.O. Ling salurkan hawa murninya ke seluruh badan dan coba mematahakan rantai di atas badannya. Dari ucapan Tiong Chin Siangku tadi dengan bahwasannya rantai emas yang kecil itu amat kokoh sekali walaupun di luar tidak menyatakan apa-apa na, Mun dalam hati ia merasa kurang percaya, maka secara diam-diam hawa murninya disalurkan untuk mencobanya tampak S.Y.O. Yau Cu angkat cawan air tehnya dan minuman setegukan lalu berkata kembali, kalian bertiga sama-sama adalah manusia kuat yang lihai, kalau sampai kalian harus mati tanpa sebab yang besar, bukankah hal ini patut disayangkan sekali, sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap wajah ketiga orang itu, lain menambahkan, bagaimana wakah menurut pendapat kalian bertiga atas ucapan pinco barusan? Dari mana kau bisa tahu kalau kami pasti mati selatu kiu dingin? Sekarang di tubuh kalian bertiga memakai borgol, sekalipun ilmu silat yang kalian miliki lebih lihaip jangan harap bisa menandingi diri pinco. Huu, itu sih belum betul jengek tu kiu. Tuheng, kalau Anda tidak percaya dengan perkataan pintu, maka pintu akan mengambil seseorang sebagai percobaan, akan kami perlihatkan sampai di mana kebenaran itu, kalau soal itu sih harus dilihat dulu siapa orangnya, kalau dibicarakan dari nama serta kedudukannya di dalam duia persilatan, mungkin gak jauh berada di atas kalian bertiga, bicara sampai di situ mendadak toosu itu bertemenk tangan satu kali dan berseru tangan. Gusur kemari si pengemis TNA itu si pengemis tua kalau begitu orang yang dimaksud pastilah jagoan dari pihak Kaipang, pikir siauling di dalam hati. Kebanyakan anggota perkumpulan Kaipang adalah manusia-manusia patriot dan lelaki sejati, tentu saja ia tak akan tunduk terhadap Sohei Kuncu, sementara dalam hati ia masih berpikir tiba-tiba pintu rahasia di atas dinding terbuka kembali. Dua orang lelaki berbaju hijau dengan mencekal pedang telah munculkan diri sambil menggusur seorang kakek tua yang kurus kering dan berbaju compang-camping. Orang tua tidak mengenakan borgo lemas tapi tulang Paipa pada sepasang bahunya telah dilobangi dan ditembusi oleh otot kerban yang sangat kuat. Dua orang bocah berbaju hijau tersebut dengan tangan kanan mencekal pedang, tangan kirinya mencekal ujung otot kerbau tersebut. Begitu menyaksikan kakek tua yang kurus kering tadi, siauling merasa amat terperanjat sekali sehingga hampir-hampir saja berseru tertahan tapi untung dengan cepat dicegah oleh seng pet. Sinar mata pengemis tua berbadan kurus itu pun menyapu sekejap wajah siauling bertiga diikuti air mengkanya menunjukkan rasa terperanjat pula, tapi hanya sebentar saja ia berhasil menguasai diri. Kiranya si pengemis tua yang berbadan kurus kering ini bukan lain adalah sunput sia seng tiang elo dari keipang yang telah membantu siauling sekalian menerjang keluar dari perkumpulan pekhoa sancung. Terdengar siauling bertanya, kenalkan cuy sekalian dengan pengemis tua itu tidak kenal, buru-buru seng pet menyahut. Perlaholahan siauling alihkan sinar matanya ke atas tubuh siauling kemudian katanya pintu rasa Anda tentu kenal dengan dirinya bukan tujuh seng pet menghalangi aku dan ia minta aku bersikap seolah-olah tidak kenal dengan pengemis tersebut, dengan pengalamannya yang luas perbuataannya ini pasti mengandung maksud lain pikir sianwiling di dalam hati maka ia segera ditinjau dari raut wajahnya, aku rasa pernah mendengar dari orang lain, haaa, haaa, kiranya begitu tidak aneh kalan hatimu terdengar keras setelah menyaksikan wajahnya, ia merandek sejernak kemudian berkata kembali. Pintu rasa kalian bertiga tentu pernah mendengar bukan akan nama perkumpulan keipang. Nah orang ini bukan lain adalah salah satu tiang loko-nya yang bernama Sunputsya, ilmu silat yang dimiliki Sunputsya sangat luar biasa, dari mana ia bisa tertawan oleh Suhaikun Cu, pikir Tukiu. Mendadak sinar mati Syao-Yau Cu yang tajam dialihkan ke atas wajah sipit baja berwajah dingin ini, lain tegurnya, Tuhan, kau pernah mendengar nama besar dari Sunputsya? Bukan tentu saja pernah mendengar bagaimana ilmu silat yang dimiliki Sunputsya? Dibandingkan dengan kepandayan kalian sepasang pedagang dari Tio-Ciu tentu saja ilmu silatnya jauh lebih tinggi. Haa, 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 bagus kalau Tuheng tidak percaya aku, kekuatan dari borgo lemas itu maka Pilto akan mencobanya di badapan kalian agar pengetahuan yang kalian miliki pun bisa bertambah, lah merandek sejenak kemudian melanjutkan. Aku hendak melepaskan borgo lemas atas badanmu itu dikenakan di tubuh Sunputsya kemudian membinasakan dirinya agar kalian bisa menyaksikan sendiri kehebatan dari borgo lemas tersebut. Kalau dia mau lepaskan borgo di atas tubuhku inilah suatu kesempatan baik yang sukar didapatkan, pikir Tukiu C, sayang sekali kesempatan baik tidak di tangan Tuhako, tetapi, terdengar Xiao Yao Chen berkata lebih jauh, sebelum pintu melepaskan selat borgo dari atas tubuhmu, mako kedua buah tulang paipa kamu akan kutembusi daun dengan otot kebau, ucapan ini membuat Tukiu tertegun, kembali ia berpikir. Sungguh beruntung perjadian ini tidak sampai menimpa pada diri Tuhako. Sementara itu Xiao Yao Chu telah bangun berdiri dan berjalan menuju ke arah Tukiu. Leng Bin Tiat Pi tetap berdiri tak berkutik hanya saja sepasang matanya dialihkan ke atas tubuh Xiao Ling, dibalik sinar matanya penuh mengandung nada pertanyaan. Jelas ia tak sedih membiarkan orang lain melubangi tulang paipa kutnya dengan otot kerbau maka ia melakukan perlawanan tetapi tidak mengetahui pula maksud hati Xiao Ling oleh sebab itulah ia memandang ke arah si anak menda itu dan menanyakan pendapatnya. Tahan tiba-tiba Xiao Li Hage bangun berdiri. Heeh, heeh, Anda ada petunjuk apalagi jengek Xiao Yao Chu sambil tertawa seram. Tahukah kau di antara kami bertiga siapakah yang boleh mengambil keputusan hidup mati Tiong Chiu? Siang ku berbakti kepada Siang Heng Pinto rasa Xiao Heng lah pemimpin mereka, HMMM apabila kau sudah tahu kalau akulah pemimpin dari kami bertiga, mengapa kau tidak membicarakan persoalan itu dengan diriku Xiao Yao Chu tersenyum. Pincep punya jalan pikiran sendiri, tak usah Siang Heng menghawatirkan tentang diriku, serunya. Apakah Tauti yang bermaksud menggunakan kekerasan untuk membereskan Cai He sekalian belaka sebelum kulubangi tulang pai pakut dari Tuheng? Pelintu akan menotok jalan darahnya terlebih dulu, HMM. Xiao Ling melangkah maju satu tindak ke depan. Sebelum aku orang si Xiao mati tak akan kubiarkan Tauti yang turun tangan melukai orang dengan sesuka hati Nfa. Rupanya sikap Xiao Yao Chu terhadap Xiao Ling luar biasa sabarnya, segera ia tertawa hambar. Dengan kecepatan ilmu pedangmu Siang Tai Hiap menjelajahi dunia persilatan, kini kau tidak berpegang, aku rasa kepandayan masih belum tandinganku, walaupun aku orang Siang tidak berpedang di tangan, namun aku tidak ingin menyaksikan Tauti yang turun tangan melukai saudara-saudaraku, to aku mundurlah ke belakang, tiba-tiba Tukiu tampil ke depan, setelah sehidung kerbau ini ngotot hendak menghadapi Xiao Teh, biarlah aku saja yang menghadapi dirinya, kalau kalian bertiga sama-sama mengenakan borgol emas, siapapun bukan tandingannya, terdengar sunput selamanya secara tiba-tiba. Sampai dimanakah taraf kepandai ausilat yang dimiliki sunput Xia, baik Xiao Ling maupun Tiong Chi Yus yang KN pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, maka mendengar perkataan tersebut mereka jadi tertegun. Ah 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 ah, sungguh tak nyana akhirnya jalan pikiran Sun Heng berhasil ditembusi juga, seru Xiao Yao Chu sambil memandang wajah pengemis tua itu dan tersenyum. Sepasang matu sunput siap berkilat, rupanya ia ingin mengumbar hawa amarahnya, tapi dengan paksa ditahannya juga setelah menghela nafas panjang, katanya, apabila aku si pengemis tua, Xiao Tai Hiap serta Tiong Chi Yus yang ku benar-benar membantu kalian, nama besar Suhei Kuncu dengan cepat akan tersohor di kolong langit, justru karena hal itulah selama ini Pinto selalu bersabarkan diri dengan harapan agar kalian berempat sudi membantu usaha kuncu kami haaati aku rasa Pto Oti yang tidak akan berhasil menundukkan hati mereka, kalau keadaan situasi memang terlalu merasa diri Pinto. Mau tak mau terpaksa Pinto harus turun tangan membunuh mereka semua dengan paling sedikit kami dapat mengurangi sebagian tenaga penghalang cita-cita kami, apalagi Pto Oti yang suka mempercayai aku si pengemis tua. Selamanya Pinto tak pernah sangsi menggunakan orang tukasnya. Xiao Heng ada petunjuk, silahkan diutarakan keluar, aku si pengemis tua suka mewakili Pto Oti yang untuk menundukkan hati mereka, agar mereka sudah berbakti bagi Suhei Kui Chu, Xiao Yau Chu termenung sejenak, tiba-tiba ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Apalagi yang kau tertawakan tegur Sun Putsia dingin. Sejak Sun Heng berhasil Pinto tawan, sikap maupun tingkah lakumu dingin dan tinggi hati walaupun Pinto sudah memberi nasihat dengan pelbagai kerakan tak suka menurut, kini secara tiba-tiba kau berubah pikiran bahkan hendak mewakili Pinto untuk menundukkan hati mereka. Niatmu ini bukankah seketika membuat Pinto jadi curiga kalau Pinto yang tidak percaya kepada aku si pengemis itu maka tak usah kita bicarakan persoalan itu. Xiao Yau Chu termenung sebentar, kemudian sahutnya, bukankah Pinto tak men mempercayai diri Sun Heng, cuma saja persoalan ini harus mendapat persetujuan dahulu dari kuncu kami, ia berpaling segera berbisik-bisik lirih dengan orang berjubah kuning itu. Sun Putsia segera tertawa dingin, ia berpaling ke samping dan berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Xiao Heng pada saat ini usia Anda masih muda keamanan bulim selama 20 tahun mendatang telah menjadi tanggung jawab serta kewajibanmu untuk menungi, aku minta Xiao Tai Hiap bisa baik-baik menjaga diri, janganlah disebabkan mengikuti emosi hingga menjadikan satu masalah kecil jadi masalah besar. Terdengar Xiao Yao Chu telah berkata, kuncu kami merasa bahwa Sun Heng adalah seorang jagoan yang sudah banyak tahun tersohor di kolong langit, terhadap diri Sun Heng kami bisa menaruh kepercayaan, ia pura-pura lagi mendongkol sementara dengan ilmu menyampaikan suara ujarnya lebih jauh. Saudara Xiao berbeda sekali dengan aku si pengemis tua, aku sudah tua sedangkan kau masih muda, bagaimanapun juga kau tak dapat dibandingkan dengan diriku, kuncu kami sudah mengabulkan permintaan Sun Heng, bagaimanakah pendapat Sun Heng sendiri kembali Xiao Yan Chu berteriak keras, harap kau cepat-cepat mengambil keputusan, perlahan-lahan Sun Put siap berpaling, sahutnya. Apa sebabnya pula secara tiba-tiba Tuti yang suka mempercayai aku si pengemis tua, aku cuma menyampaikan maksud hati kuncu kami belaka, menurut pandangan Pinto sekalipun Sun Heng benar-benar ada maksud berusaha, mungkin hasil yang kau dapatkan di luar sangkaan, aku si pengemis tua punya hubungan yang sangat terat dengan guru Xiao Ling, sekalipun Tuti yang tidak mampu namun aku si pengemis tua punya beberapa harapan untuk berhasil. Seandainya Sun Heng dapat menjelaskan kecurigaan yang terkandung dalam hati Pinto, tentu saja Pinto berlega hati aku pun akan merasa sangat kagum sekali terhadap dirimu, apakah kau menaruh curlega bahwa aku si pengemis tua sedang menggunakan siasat untuk menipu kalian? Di atas tubuh Cui sekalian telah dikenakan alat borgol tentu saja Pinto tak akan menguaptirkan serangan gabungan dari kalian, sedangkau mengenai soal siasat. Apabila kalian bisa menggunakannya di hadapan Pinto, hal ini bukankah berarti kalian sudah terlalu rendah menilai diri Pinto jadi kau ingin tahu apa sebabnya aku si pengemis tua secara tiba-tiba Tidak bisa berubah pikiran kalau Sun Heng mau bicara, dengan segala senang hari akan Pinto dengarkan. Aku si pengemis tua punya hubungan yang sangat terat sekali dengan suhu dari Xiao Ling, maka aku tidak tega menyaksikan ia mati muda, kau kenal dengan gurunya, dus merarti kau pernah berjumpa dengan Xiao Ling bukan kata Xiao Yao Chu sambil tertawa hambar. Tentu saja aku pernah berjumpa dengan dirinya, ketika Loohan bertemu dengan dia waktu itu usia Xiao Ling masih kecil mungkin dia sendiri pun sudah tak dapat mengingat kembali akan diri aku si pengemis tua lagi. Maka dari itu ketika ia bertemu dengan aku tadi sekalipun wajahnya menunjukkan rada kaget dan tercengang namun ia tak dapat mengenali diriku kembali, Siapakah guru dari Xiao Ling tentang soal ini, harap maafkan aku si pengemis tua karena tak dapat kutarakan, mengapa sahabatku itu mempunyai banyak sekali mensuh-mensuh besar, tapi orang kengau menganggap orang itu sudah lama mati. Kalau sampai mereka pada tahu kalau dia masih hidup, Wah, aku takut akan mendatangkan banyak kerepotan bagi dirinya ujung langit begini luas, asalkan tidak katakan tempat tinggalnya sekalipun ada orang tahu kalau dia masih hidup di kolong langit, tak akan berhasil menemukan dirinya, jadi Toti yang ingin sekali mengetahui namanya kalau Sun Heng merasa keberatan, tentu saja Pinto tak akan terlalu memaksa, baiklah, akan kuutarakan keluar nama orang itu, Cuma Toti yang jangan takut setelah mengetahuinya orang kengau yang dapat menakutkan hati Pinto dewasa ini, boleh dibilang hanya Sun Heng serta beberapa orang belaka, Sun San Pek, Toti yang pernah mendengar nama orang ini Xiao Yao. Chu tertegun beberapa saat kemudian perlahan-lahan ia baru menyaut. Kecuali Sun San Pek memang tak ada orang lain yang dapat mendidik seorang murid macam dia, dalam pada itu diam-diam mengawasi perubahan sikap To'o Su tersebut, ia saksikan air muka Xiao Yao Curada berubah setelah mendengar nama gurunya, jelas ia merasa rada jari. Hatinya langsung bergerak pikir di dalam hati, kalau begitu To'o Su tua hidung kerbau ini, jelas kenal dengan buruku, terdengar Sun Pek siya telah menegur dengan nada dingin, apakah To'o Ti yang sudah percaya-percaya, kalau begitu terpaksa pintu harus merepotkan diri Sun Heng untuk mewakili pintu guna menasehati Xiao Si Chu ini, tidak sulit bagiku untuk mewujudkan keinginanmu itu, tapi ada beberapa persoalan harus To'o Ti yang setuju lebih dahulu. Persoalan apa aku si pengemis tua hendak menggunakan hubungan pribadi untuk meleleh kau kekerasan hati Xiao Ling, maka lebih baik kalau To'o Ti yang jangan mengutus orang untuk mencuri dengar secara diam-diam, dengan tajamnya pendengaran Cui sekalian, sekalipun pintu utus orang untuk mencuri dengar pembicaraan kalian. Mungkin perbuatanku ini tak akan bisa mengelabdobi metu Cui sekalian. Walaupun aku adalah sahabat karib Suhaunya tapi ingatannya mengenal aku si pengemis tua sudah samara-samar maka dari itu aku pun harus membutuhkan waktu yang sangat panjang, berapa lama waktu yang Sun Heng inginkan sehari semalam, rasanya tidak terlalu panjang bukan? Baiklah, akan ku penuhi semua permintaan dari Sun Heng itu entah kau masih ada syarat apalagi yang hendak kau ajukan dan pilihlah dua orang dayang yang paling cantik di atas perahu panca warna kalian ini dan sediakan hidangan yang lezat komplit dengan arak wangi buat kami beberapa orang, persoalan ini gampang sekali untuk diselesaikan dan permintaanku yang terakhir Pilihlah perahu yang paling tenang dari gangguan buat kami minum arak sambil bercakap-cakap Permintaanmu ini sudah menjadi kewajiban kami untuk menyediakan Toosu itu segera berpaling ke arah dua bocah bersenjata pedang yang mengusur keluar Sun Putsia tadi dan perintahnya bawa keempat orang tamu agung ini ke dalam ruang penyambut perahu mu Dua orang bocah bersenjata pedang itu mengiakan kepada Sun Putsia serta Siauling sekalian segera bentaknya Ayoh jalan keempat orang tamu agung ini ada kemungkinan akan berbakti buat kuncu kita Kalian baru melayani mereka secara hati Hati, kali ini kedua orang bocah tersebut tak berani kurang ajar lagi terhadap keempat orang itu Mereka segera menjura dan berkata halus Kami berdua akan membawa jalan bagi kalian berempat Sun Putsia sekalian tidak banyak bicara Di bawah pimpinan kedua orang bocah tadi Akhirnya sampailah mereka di dalam sebuah ruang perahu yang diatur megah dan bersih Silahkan kalian berempat duduk Hamba sekalian mohon diri Kata kedua orang bocah itu kemudian sambil menjura dan masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung Kalian tidak takut apabila aku si pengemis tua melarikan diri jengek Sun Putsia dingin Kedua orang bocah tersebut tidak berani berbicara lagi Mereka membawa ujung otot kerbau itu dan berjalan keluar dari ruangan Haaa, haaa, bagaimana sikapmu terhadap diriku sangat jelek sekali Saya umpama kata aku si pengemis tua benar taklu kepada Suhaikuncu Maka persama yang akan kuhukum adalah kalian berdua Pada waktu itu dua orang bocah tadi sudah berada di luar ruangan Mendengar ancaman tersebut buru-buru mereka menyahut Hamba sedang menjalankan tugas yang diberikan atasan kami kepada kami berdua Harap kau orang tua jangan marah dan menyalahkan kami Apakah kalian berdua hendak memegang ujung otot kerbau itu dan berjaga di luar ruangan Kami akan mengikat ujung otot kerbau ini di atas tiang besi di luar ruangan Harap kau orang tua legakan setelah Toa Ya perintahkan hamba sekalian berempat Terdengar suara langkah kaki mereka kian lama kian jauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran Dengan seksama sunput siya tempelkan telinganya di atas dinding beberapa saat Kemudiannya baru berpaling dan berkata dengan nada serins Siap tai hiap aku si pengemis tua hendak menasehati dirimu Dengau beberapa patah kita Silahkan ciam puat katakan Akan boampu dengarkan dengan seksama Usia aku si pengemis tua sudah lanjut Banyak kejadian yang pernah kualami Dan ku rasakan banyak pula jago muda yang pernah kutemui Namun tak seorang pun Di antara mereka mempunyai kehebatan seperti kau Bakatmu yang bagus ditambah dengan pengalaman aneh Yang kau jumpai menciptakan diri Sebagai sekuntum bunga ajaib di dalam dunia persilatan Sungguh luar biasa pula kau diberi jiwa Serta semangat seorang pendekar Seorang Neng Hiong Ho Han Kejadian dalam 30 tahun mendatang Serta perjuangan u untuk melenyapkan kaum iblis telah terjatuh ke atas pundakmu Demi kebahagiaan serta keamanan seluruh umat Bu Lin bagaimanapun juga keadaannya Nanti kau tak boleh mati Ciam Pua kau terlalu memuji diri boan PWE Seru siauling sambil menghembuskan napas panjang Ha 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 Sepanjang hidupku aku si pengemis tua tidak pernah mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan jalan pikiranku Perkataan Sun Lo O Ciam Pua sedikit pun tidak salah Seng Pet menyambung dengan cepat Di atas sepasang bahu tua kolah tugas Serta tanggung jawab untuk membasmi para iblis Sepanjang puluhan tahun kemudian dipukul Bagaimanapun juga kan harus baik menjaga diri Siauling menghela napas panjang Sekalipun borgo lemas itu sukar dipatahkan Namun bukan persoalan yang serius Ujarnya lirih Justru kita sekarang terkurung di atas sampan yang dikeliling oleh arus sungai yang deras Sekalipun kita berhasil meloloskan diri dari atas perahu ini Justru disebabkan persoalan inilah Maka aku si pengemis tua terpaksa harus lancang mulut Dengan mengatakan aku sebagai sahabat karib gurumu Dan ingin menasehati diri Lo O T agar taklu kepada mereka Kini Lo O Ciam Pua mempunyai akal bagus apa Untuk lolos dari silahkan kau utarakan Dan Bu Am Pua sekalipun pasti akan menjalankan tanpa membantah Akal bagus apa yang bisa ku dapatkan Kini aku si pengemis tua pun sedang kebuakan Dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan Hanya satu hal yang ingin ku sampaikan kepada Lo O T Selama gunung masih tetap hijau Janganlah khawatir kehabisan kayu bakar Satu-satunya jalan bagi kita dewasa ini adalah penerapu rata kluk Kemudian mencari kesempatan lagi untuk meloloskan diri Kata Seng Pat Sepintas lalu Tabiat Suhaikun Chu kelihatan berangasan dan gagabah Padahal dia adalah seorang manusia yang luar biasa sekai Apalagi si Yau Yau Chu Sito O Suhidung Kerban itu Akalnya banyak dan pikirannya licik bagaikan seekor ular berbisa Tindakan kita untuk menerapura menyerah tentu saja telah berada di dalam dugaannya Mungkin dia telah mendapatkan akal untuk menghadapi siasat tersebut Jadi menurut pendapat Lo O Chiampo jalan yang terbentang bagi kita dewasa ini Hanyalah jalan kematian belaka selatu kiyu dingia Aku si pengemis tua sih punya satu akal Cuma si Anu Tai Hiap Tudi melakankannya atau tidak apa akal dari Lo O Chiampo itu silahkan diutarakan Akal ku ini ku sebut akal menarik bangka yanjing Kita tak usah menyatakan sanggup tapi jangan pula menyatakan menampik Kita ulur terus sedapat mungkin Tapi kita harus mengulur waktu sampai kapan tukas Seng Pat Tentang eh soal ini aku si pengemis tua tidak berani memastikan Kalau dibicarakan dari situasi dewasa ini Suhaikuncu memang benar-benar punya ambisi untuk menguasai bulin Ia berhasrat menggulung kita semua dalam cengkeramannya dan digunakan olehnya Maka dari itu mereka akan berusaha bersabar terhadap kita Untuk sesaat tak akan mereka lakankan tindakan kekerasan guna membinasakan kita Semenara Seng Pat Huda menyebut Tiba-tiba terdengar suara langkah manusia berkumandang datang Siapa sanput siasara membentak Budak sekalian mendapat perintah untuk datang menghidangkan sayur dan arak Suara jawaban seorang gadis yang merdu dan bagus berkumandang datang dari luar ruangan Pintu ruangan tidak tertutup Kaliau boleh masuk sendiri ke dalam Keraak diiringi suara yang nyaring Tampak dua orang dayang cantik berbaju hijau dengan langkah yang amat gesit berjalan masuk ke dalam Dayang yang berjalan di paling depan membawa sebuah baki kayu Di atas baki tadi terletaklah empat macam masakan yang masih mengepulkan hawa panas Sedangkan dayang kedua membawa pula sebuah baki Hanya saja di atas baki terletak sebuah poci arak seberat lima kati serta lima buah cawan arak Walampun paras muka kedua orang dayang ini amat cantik Namun dandanan mereka amat menyolok dan genit sekali Membuat orang yang memandang mereka tanpa terasa timbui suatu perasaan muak Tampak dayang yang pertama meletakkan keempat macam hidangan tersebut ke atas meja Kemudian mengambil sepasang sumpit dan menyumpit beberapa macam sayur tadi-tadi satu persatu Dan diletakkan ke dalam sebuah mangkuk kecil dan melahapnya tanpa sungkan-sungkan Menanti ia selesai makan ujarnya Harap saja sekalian bersantap dengan hati legat Di dalam hidangan ini tidak dicampuri dengan racun Ehem jalan pikiran Sian Wiau Chu benar-benar amat teliti Puji Sun Putsia Dayang kedua pun meletakkan poci serta cawan arak itu ke atas meja Dia diambilnya sebuah cawan untuk meneguk seteguk arak Lalu ujarnya pula Di dalam arak ini sama sekali tak ada racunnya meletakkan cawan itu ke atas meja Mereka segera mengundurkan diri ke belakang Nona berdua harap tunggu sejenak mendadak Sun Putsia membentak keras Mendengar bentakan itu kedua orang dayang tadi segera berhenti dan berpaling ke belakang Kau orang tua masih ada petunjuk apalagi tanyanya hampir berbareng Aku si pengemis tua minta kepada Sian Wiau Chu untuk menyediakan dua orang dayang yang tercantik di atas perahu panca warna ini Untuk menghantarkan sayur dan arak bagi aku si pengemis tua Setelah kalian datang kemari, mana boleh segera mengundurkan diri kembali?